Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Saya Yofi Dan saya Natasa Kami mengajak kita semua untuk merenungkan Fresh Juice hari ini Jumat 5 Juli 2024 Renungan hari ini akan dibawakan oleh Romo Alipswito dari Magelang Selamat mendengarkan Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia Bersama dengan saya Romo Alip Dari Paroki Gerja Santo Ignatius di Magelang Mengajak para sahabat dan pemirsa Fresh Juice pada hari ini Tanggal 5 Juli di Jumat pertama Untuk merenungkan Sabda Dimana permenungan Sabda hari ini diambil dari Injil Matius Bab 9 ayat 9 sampai dengan 13 Dan kini mari kita hening sejenak Kita mohon karunia roh kudus Untuk kehidupan kita hari ini Dan juga permenungan kita Bapak dan Putra dan roh kudus Amin Tuhan yang baik Dampingi dan sertailah kami dengan roh kudusmu Sehingga dalam permenungan Sabdamu pada hari ini Kami boleh mengambil berbagai macam inspirasi Untuk kehidupan kami Terlebih upaya kami untuk hidup berkenan di hadapanmu Mekrisus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13 Pada suatu hari Yesus melihat Seorang yang bernama Matius Duduk di rumah cukai Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku Maka berdirilah Matius Lalu mengikuti dia Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius Datanglah banyak pemungu cukai dan orang berdosa Makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya Melihat itu berkatalah orang-orang farisi kepada murid-murid Yesus Mengapa guru memakan bersama dengan pemungu cukai dan orang berdosa Yesus mendengar dan berkata Bukan orang sehat yang memelukan tabib Melainkan orang sakit Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bukan orang sehat yang memelukan tabib Melainkan orang sakit Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Saudara-saudari para sahabat dan pemirsa Kristus yang berbahagia Sabda Tuhan hari ini Memastikan kepada kita bahwa Allah mengutus Yesus ke dunia Untuk memanggil orang yang berdosa Dan bukan orang benar Namun sikap manusia tidak selalu sesuai dengan apa yang dikeinginkan Dikehendaki oleh Allah Ada sekelompok orang yang tidak terbuka pada panggilan Allah Menuju pada keselamatan Dan ada sekelompok lain yang menganggap diri benar Sehingga tidak memerlukan adanya panggilan menuju keselamatan Dan salah satunya orang farisi adalah masuk kelompok di tempat Yang tadi disabdakan Tuhan Bahwa mereka orang yang bebal Yang tidak ingin memperoleh keselamatan Karena merasa diri benar Karena merasa diri adalah orang yang dipilih Allah Hari ini kita bersama-sama diajak untuk Belajar seperti halnya Matius Seorang pemungu cukai Yang langsung bergegas meninggalkan segala sesuatu Ketika Yesus berkata ikutlah aku Ada dua hal yang baik untuk kita renungkan Bahwa yang pertama Kata ikutlah aku Ternyata menjadi gemah Panggilan juga untuk kita Dan Tuhan mengatakan dua hal Yang pertama Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Melainkan orang sakit Kita memerlukan Tuhan Karena kita adalah orang berdosa Kita memerlukan Tuhan Karena selama ini Ternyata dalam kehidupan kita sebagai manusia Kita mudah jatuh dan juga karena kelemahan Kerapuhan berada dalam kedosaan Dan butuh pengampunan dan rahmat Tuhan Dan yang kedua Kita diingatkan bahwa Apa yang dikendaki Tuhan Adalah belas kasihan dan bukan persembahan Aku datang memanggil orang benar Bukan orang benar Melainkan orang berdosa Sabda Tuhan yang kedua Mengunjukkan kepada kita Bahwa melalui kerapuhan Melalui keterbatasan Kita diingatkan bahwa Tuhan berbelas kasih Maka hanya ada di dalam pertolongan Tuhan lah Selain usaha-usaha manusia kita kerjakan Kita akan memperoleh berbagai macam rahmat Terlebih, kesehatan, damai, sejahtera Rezeki dan juga sukacita Yang selalu kita rindukan dalam kehidupan kita sehari-hari Sebagai murid-murid Tuhan Maka mari kita mohon rahmat Semoga dua kata kunci hari ini meneguhkan kita Kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan Dan dari sana kita belajar Yang pertama Menyadari diri bahwa kita orang berdosa Maka membutuhkan Tuhan Dalam kapasitas pengampunan Rahmat dan karunianya Dan yang kedua Kita diajak untuk menekuni Bahwa belas kasih Tuhan Adalah yang utama untuk hidup kita Dan dua hal itu Menjadi jalan bagi kita Untuk belajar hidup berkenan Di hadapan Allah Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga seluruh hidup, karya, keluarga Dan aktivitas kita hari ini Diberkati Tuhan Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat beraktivitas Berkah dalam Tuhan memberkati Salam Fresh Juice Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini Jumat 5 Juli 2024 Terima kasih kepada Romo Alipswito Untuk renungannya hari ini Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Salam Fresh Juice Terima kasih Terima kasih selamat menikmati